Intro Hari ini tepat tanggal 27 Juli 2018 sedang berlangsung pelaksanaan Pesta Demokrasi Pilkada 2018 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Semua masyarakat yang telah dinyatakan terdaftar di dalam daftar pemilih tetap berhak menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara terdekat. Begitu juga dengan Bupati Braum Muharam beserta istrinya Sri Juni Arsi Muharam terlihat mendatangi TPS 19 Kelurahan Gayam yang berada tepat di pintu masuk lapangan bola tenis Batiwakal kecomatan Tanjung Ridep untuk menggunakan hak pilihnya. Namun demikian tidak seperti pemilu biasanya, pantauan BNews TV di lapangan beberapa TPS justru nampak terlihat sepi pengunjung. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati Braum Muharam. Dikatakannya, hingga pukul 9 waktu Indonesia tengah tadi, masyarakat yang datang tidak begitu antusias untuk mencoblos. Ia beranggapan jika hal ini dikarenakan pilkada kali ini masih dalam suasana libur dan kurang responnya masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Berbeda antusiasmenya, apakah ini karena masih suasana libur atau memang nanti siang-siang baru mereka datang ini yang saya belum paham. Dan saya berharap mudah-mudahan pelaksanaan pemilih bisa berjalan dengan baik dan suksesnya pemilih itu antara lain pelaksanaan tertib. Yang kedua, hak pilih masyarakat bisa maksimal sebetulnya itu. Saya lihat ini agak kurang ini, tapi mudah-mudahan ini bisa, paling tidak kita berharap 70 persen masyarakat Braum bisa berpartisipasi, paling tidak harapan itu. Sementara itu, Wakil Bupati Braum Agus Tantomo beserta istrinya Vika Yuliana yang juga telah melaksanakan hak pilihnya di TPS 2 Kelurahan Gayam di lapangan basket Batiwakal, Kecomatan Tanjung Redek, juga merasakan hal yang sama. Dikatakannya, banyaknya masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilih mereka dikarenakan mereka tidak begitu mengenal paslon yang akan mereka pilih. Akan tetapi ia berkeyakinan jika hak pilih suara masyarakat Kabupaten Braum tidak begitu rendah pada pilkada 2018 kali ini. Cuaca Alhamdulillah mendukung, dan saya kira pemerintah sudah berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi. Ya, kelihatannya gejala-gejala pemilih tidak banyak partisipasinya, tidak tinggi itu memang sudah kelihatan kan. Sejak berapa minggu yang terakhir, ini macam-macam lah penyebabnya. Ada yang mengatakan sosialisasi yang berkecang. Yang keempat, tidak terasa kencang ini kampanye-kampanye calon. Terima kasih telah menonton!